Buat kalian semua yang tidak mempunyai skill atau mempunyai skill pas-pasan, ini adalah salah satu website yang sangat cocok untuk menghasilkan uang dari internet pada tahun 2023 kali ini. Karena websitenya sederhana dan cara menghasilkan uang dari internet menggunakan website ini juga menggunakan cara-cara yang sederhana. Tanpa skill pun kalian bisa menghasilkan uang dari website ini. Asalkan kalian memahami bagaimana konsepnya dan beberapa tahapan-tahapannya. Dan ini adalah bukti pembayaran dari website ini kepada para penggunanya. Apakah ada salah satu pengguna dari Indonesia? Saya perbesar dulu agar terlihat lebih jelas. Di sini ada salah satu akun dari Andino berhasil menarik penghasilannya sebesar 1,81 dolar. Sedangkan bagian atas di sini adalah first best paid. Yang mana artinya adalah pembayaran terbesar pada bulan ini itu didapatkan oleh Heisen Money 1. Dia berhasil menarik penghasilan sebesar 2,821 dolar. Sedangkan second best paid-nya itu 2,383 dolar. Dan untuk third best paid-nya itu 2,309 dolar. Kalau kita scroll ke bawah, di sini masih banyak lagi. Dan untuk penarikan paling baru seperti yang kalian lihat, di sini tanggal 18 bulan Maret tahun 2023. Seperti itu. Faham ya sampai di sini? Saya akan menjelaskan secara keseluruhan tentang website ini dan bagaimana cara melakukan pendaftaran dan mengerjakan beberapa tugasnya. Agar nantinya teman-teman semuanya bisa mencoba dari device masing-masing. Oleh karena itu, saya sarankan untuk menonton video ini mulai dari awal hingga akhir agar tidak salah faham dan agar tidak gagal faham nantinya saat melakukan praktek menghasilkan uang dari website ini. Tapi sebelum masuk ke pembahasan utama, seperti biasanya kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Youtube channel Kerah Kuning, channelnya para pencari cuan. Oke teman-teman semuanya, pada video kali ini saya sharing tentang salah satu website yang bisa kalian gunakan untuk menghasilkan uang dari internet. Dan khususnya para pemula, buat yang tidak mempunyai skill, kalian juga bisa menghasilkan uang dari website ini. Untuk tahapan pertama, kita masuk ke websitenya. Kalian bisa membuka Google terlebih dahulu menggunakan device kalian masing-masing. Websitenya bernama Index Click, tulisannya seperti ini, C-L-I-X. Setelah itu kalian bisa enter. Sebentar, Index Click seperti ini. Dan kalian bisa langsung enter. Di urutan paling atas, ini adalah website yang nantinya akan kita gunakan untuk menghasilkan recehan dolar dari internet. Kita bisa langsung klik untuk masuk ke websitenya. Ini adalah tampilan baru dari website Index Click. Website ini tergolong baru. Kalau kita lihat reviewnya di Trustpilot, di sini yang memberikan review masih 4. Dan untuk bintangnya sudah cukup bagus, yaitu 3.8. Hampir sempurna teman-teman semuanya. Karena website ini masih tergolong website baru. Saya akan menjelaskan secara singkat tentang website Index Click ini. Jadi, website Index Click adalah website pihak ketiga yang menjebatani para pengiklan dan para pekerja. Jadi, seluruh orang-orang yang memberikan uang di sini adalah orang-orang yang beriklan terkait websitenya, terkait sosial medianya, ataupun terkait aset digital yang lainnya. Sedangkan untuk para pekerja, di sini ada beberapa poin menarik. Yang pertama, seperti yang kalian lihat, untuk minimal payoutnya itu hanya 0,10 dolar. Jadi, kita tidak perlu bersusah payah mendapatkan 1 dolar untuk melakukan penarikan. Kalau seandainya pendapatan teman-teman semuanya sudah mencapai 0,10 dolar, kalian bisa langsung melakukan penarikan menggunakan metode-metode pembayaran yang telah disediakan oleh website ini. Dan website ini itu berdiri sejak tahun 2017, teman-teman semuanya. Oke, faham ya sampai di sini? Kita masuk ke tahapan pendaftaran. Jadi, untuk melakukan pendaftaran, di bagian atas, di sini ada tombol login sama register. Buat teman-teman semuanya, bisa langsung klik yang register. Setelah itu, kita akan diarahkan ke website pendaftaran untuk pengguna baru. Di sini ada beberapa kolom yang harus kita lengkapi. Yang pertama ada full name, username, email address, sama password. Untuk full name, kalian bisa menyesuaikan dengan nama kalian masing-masing. Sedangkan untuk username, kalian bisa memilih username kalian masing-masing. Saya sarankan untuk memberikan angka di belakangnya agar tidak sama dengan pengguna yang lain. Karena biasanya pengguna website itu banyak sekali yang kemungkinan menggunakan nama itu sama. Jadi, untuk membedakannya, biasanya dengan memberikan angka ataupun simbol untuk username-nya. Untuk email address, kalian isi email kalian masing-masing, dipastikan emailnya masih aktif. Karena nanti biasanya digunakan untuk verifikasi link yang telah dikirimkan oleh website Index Click ini. Selanjutnya, kalian bisa membuat password. Saya sarankan buat teman-teman semuanya untuk menggabungkan password kalian dengan huruf, angka, dan simbol. Kenapa harus menggunakan simbol? Untuk memperkuat security atau tingkat keamanan akun kita agar tidak gampang di-hack orang atau agar tidak gampang di-bobol orang nantinya. Setelah itu, untuk confirm password, kalian bisa ketikan password kalian yang sudah kalian ketik tadi. Setelah itu, untuk captcha-nya, kalian bisa klik I'm not robot di sini. Setelah itu, ada box kecil di sini. Saya telah menyetujui dan membaca seluruh peraturan dari Index Click. Kalian bisa centang dan kalian klik Register. Setelah itu, akan muncul notifikasi Welcome to Index Click. Kalau seandainya kalian sudah mendapatkan notifikasi seperti ini, berarti pendaftaran kalian sudah berhasil. Buat teman-teman semuanya, bisa langsung klik tombol login di samping Register di sini. Setelah itu, kalian akan diarahkan ke halaman login. Jadi, sesuai dengan username yang sudah kita isi tadi dan password-nya, setelah itu kalian bisa langsung centang I'm not robot. Setelah itu, kalian bisa langsung klik login yang ada di sini. Nah, di sini kita sudah masuk, disuruh menunggu beberapa saat. Di sini, seperti yang kalian lihat, ada tulisan Welcome Back Kerah Kuning 269. Kita tunggu prosesnya beberapa saat. Di sini, Index Click, Wait Please. Nah, kita diarahkan untuk melihat beberapa detik terkait website-website yang telah diarahkan oleh Index Click. Setelah itu, ketika sudah selesai, di sini ada dua pilihan. Klik to access your account sama klik to visit sponsor. Karena kita lihat dulu dashboard utamanya, berarti kita klik to access your account dulu di sini. Setelah itu, kalian bisa scroll ke bawah dan di sini ada beberapa informasi akun kita. Jadi, di sini saya sudah masuk ke akun yang telah saya buat tadi. Nah, setelah itu kita bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan sederhana untuk menghasilkan recehan dolar dari website ini. Biasanya teman-teman ada yang bertanya, Bang, apakah pendaftarannya gratis? Oke, buat teman-teman semuanya, pendaftaran di website ini 100% gratis. Kalau seandainya kalian diminta untuk melakukan pembayaran 1 dolar, 2 dolar, saya sarankan jangan mau. Karena itu penipuan. Oke, sudah masuk ke tahap dashboard. Untuk tahapan selanjutnya, yaitu mengerjakan tugas-tugas sederhananya. Kita lihat ya. Untuk bagian atas, di sini ada beberapa menu. Advertise, Earn Money, Overworld, Games, FAQ, sama Forum. Buat teman-teman semuanya, bisa langsung klik yang Earn Money di sini. Setelah itu akan muncul beberapa pilihan. Di sini saya perbesar dulu. Ada quiz game, watch video, survey, view advertisement, bonus game, sama index grid. Jadi ini adalah menu-menu yang bisa kita gunakan untuk menghasilkan dolar dari website ini. Saya akan menunjukkan beberapa fitur-fitur menu ini. Untuk yang quiz time, kalian bisa langsung klik. Setelah itu kalian akan diarahkan ke halaman quiz time seperti ini. Jadi ini adalah quiz-quiz yang sudah tersedia. Ada banyak sekali macam quiz. Dan di samping kanan ini adalah hadiah yang kita dapatkan. Bank hadiahnya recehan banget. Itu 0,008 dolar. Setelah itu 0,005 dolar. Oke teman-teman semuanya. Harus dipahami bahwasannya. Karena kita tidak membutuhkan skill dalam mengerjakannya. Ya kita wajar saja mendapatkan recehan dolar. Kalau seandainya teman-teman semuanya mau dapat sekitar ribuan dolar hingga ratusan dolar dari website ini. Maka teman-teman harus benar-benar giat mengerjakan tugas-tugas yang ada di website ini. Tapi kalau seandainya kalian mau mendapatkan ribuan dolar tanpa bersusah payah. Maka salah satu solusinya adalah kalian harus mempunyai skill khusus. Dan datangnya tidak ke website ini. Datangnya memang ke website-website freelancer. Yang memang membutuhkan kemampuan-kemampuan khusus teman-teman semuanya. Sedangkan untuk fitur yang lain kita bisa klik di earn money. Setelah itu kita klik yang watch video di sini. Dan kita akan diarahkan ke halaman watch video. Nah salah satu kelemahan dari website ini itu untuk fitur yang menonton video itu tidak selalu ada. Jadi biasanya per 3 hari sekali ada 2-3 video. Setelah itu nanti per 3 hari lagi nanti akan ada 3-4 video seperti itu. Itu adalah salah satu kelemahannya. Sedangkan untuk yang survei di sini ada beberapa pilihan survei. Ada finance survei, ada SSI survei, ada easy survei, dan lain sebagainya. Hadiah yang ditawarkan itu juga cukup beragam. Ada yang 0,020, ada yang 0,150, ada yang 0,250 dolar. Dan masih banyak lagi di sini. Untuk pendapatan yang bisa kita dapatkan dengan sebanyak 0,350 maka biasanya survei yang harus dikerjakan itu membutuhkan beberapa skill sederhana. Kalau seandainya kalian tidak mau ribet dengan skill-skill yang sederhana, kalian bisa memilih survei-survei dengan harga rendah. Misal 0,020. Tapi menariknya, kalau seandainya kita berhasil saja mengerjakan survei yang seharga 0,250, untuk melakukan penarikan 0,10 dolar itu amat sangat mungkin teman-teman. Jadi cara yang digunakan juga cukup logis. Kalau kalian scroll ke bawah di sini, masih ada banyak sekali pilihan-pilihan pekerjaan yang bisa kalian pilih. Kita bisa klik on money lagi. Setelah itu di sini ada salah satu fitur view advertisement. Setelah itu kita akan diarahkan ke halaman untuk mengerjakan survei. Untuk melihat iklan di sebuah website. Tapi ya gitu, gajinya masih lebih kecil dari mengerjakan survei-survei tadi. 0,0002 plus 1 poin. Ini benar-benar receh banget. Karena ya tugas kita cuma klik, setelah itu lihat websitenya beberapa detik. Nggak sampai 10 detik, sekitar 4 sampai 5 detik. Setelah itu kita bisa menghasilkan 0,0002 dolar seperti ini. Kita bisa scroll ke atas lagi. Untuk fitur on money yang terakhir, itu ada bonus game sama index grid. Bagaimana bentuknya bonus game? Untuk bonus game tampilannya seperti ini teman-teman semuanya. Jadi ini adalah tampilan dari bonus game. Dan untuk hadiah yang bisa kita dapatkan, itu variatif. Ada yang 1 dolar, ada 0,50 dolar, dan masih banyak lagi. Caranya cukup klik to win di sini. Nanti kita bisa mendapatkan secara acak pendapatan yang ada di sini. Gitu, paham ya? Setelah kalian mengumpulkan dari beberapa fitur-fitur yang ada di website ini. Untuk melakukan penarikan, kalian bisa kembali ke dashboard dengan cara klik my account di sini. Setelah itu kalian bisa scroll ke bawah. Dan di sini ada salah satu fitur yang bernama withdraw. Kalian bisa klik fitur withdraw di sini. Setelah itu kalian akan diarahkan ke menu utama withdraw. Nah, untuk tampilannya di sini belum keluar karena pendapatan saya belum mencapai 0,10 dolar. Kalau seandainya nanti pendapatan kalian sudah bisa mencapai 0,10 dolar dengan minimal penarikan, nanti di sini akan muncul untuk menu penarikannya. Nah, untuk metode pembayaran yang digunakan, metode pembayaran apa bang? Kita bisa scroll ke bawah. Untuk metode pembayarannya, kalian bisa menggunakan payer, IRTM, atau Bitcoin. Bagaimana cara menggunakan payer? Kalian bisa bikin akun di website payer terlebih dahulu. Karena waktunya cukup singkat untuk di sini dan tidak memungkinkan untuk menjelaskan bagaimana cara pendaftaran payer, kalian bisa cari di YouTube cara pendaftaran di payer. Setelah itu nantinya seluruh pendapatan kalian di sini bisa langsung ditransaksikan ke payer. Itu, paham ya? Saya rasa cukup pada video kali ini. Buat teman-teman semuanya, jika ada pertanyaan ataupun ada beberapa website yang mau direview, ketik di kolom komentar. Saya usahakan sesering mungkin saya akan balas seluruh pertanyaan-pertanyaan kalian semua. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah nonton video ini mulai dari awal hingga akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.